Pemerintah kota Lubuklinggau terus gencar melakukan vaksinasi bagi warga. Capaian vaksinasi di Lubuklinggau sudah mencapai 50 persen. Pemerintah kota Lubuklinggau melalui Satgas Pendanganan COVID-19 terus gencar melakukan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mulai dari puskesmas hingga ke sekolah-sekolah. Untuk saat ini angka kasus COVID-19 sudah menurun. Bahkan dalam sepekan ini zero kasus penambahan. Hingga bulan Oktober vaksinasi masif dilakukan di berbagai tempat. Hingga saat ini sebanyak 77 ribu orang atau 50 persen warga sudah divaksin dosis pertama. Sudah seminggu ini 0-0 terus semuanya. Jadi juga vaksinasi juga sudah hampir 50 persen ya. Untuk dosis 1 dan dosis 2, seolah-olah tinggal menunggu hari lagi untuk memenuhi sampai 50 persen juga. Pihaknya optimis target herd immunity tercapai pada awal tahun 2022 mendatang. Dari Lubuklinggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.